Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi, di video kali ini Gue mau membahas planning akun gue Sebelum lanjut ke videonya Gue mau ngasih tau, kalo sekarang Gue juga udah punya grup WA ya Tapi tenang aja, untuk IG Masih aktif juga kok Untuk cara di review Sekarang, minimal Akun level 80 ya Tapi kalo mau digacahin, level berapa Bebas, silahkan kalo kalian Mau kontak gue, atau mau Join grup gue, bisa langsung cek Di deskripsi Jadi ya, seperti yang kalian udah tau ya Ini piala dunia udah dimulai Berarti yang disini World Cup Viver Udah mulai Nah, ini Gue mau kasih ledo hasil betting gue Gue gagal disini Yang pertama, tapi berikut-berikutnya Gue berhasil menang ya Jadi ya, ini Padahal ini gue cuma berdasarkan hoki doang Jadi, ya kalian jangan lupa betting Soalnya disini kan ada Event Maksudnya ya Quest Cuma dengan nge-betting doang Nggak peduli menang atau kalah Ya, kalian nge-betting aja Jangan sampe kalian lupa ya Terus kalo misalnya kalian Ini hoki ya Kayak gue Gue udah berhasil menang 2 kan disini Karena tadi udah menang gue Terus ya Soalnya disini kan hadiahnya banyak Jangan lupa diselesain ya Untuk betting ini Cuma betting aja kok nggak usah pake itu ya Kalo misalnya kalian Nggak ngerti bola juga sama kayak gue Ya, kalian asal Jangan nggak apa-apa sih Yang penting bettingnya gitu Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan utama Tentang planning untuk akun gue ya Soalnya kan ini Beberapa kemarin ada juga yang nanya Itu Gue membahas tentang si Celebi Atau si Cernes bintang 8 Tapi Gue sendiri kayak nggak ada tanda-tanda Untuk nge-bintang 8 Terus juga gue Selalu bilang kalo misalnya Common Universal Shard itu penting Tapi Nggak gue pake-pake Jadi disini gue mau kasih lihat dulu Ini Box gue ya disini Oke Nah Kita scroll ke bawah Ke punya gue Nah, ini kalian lihat Dipunya gue Legendary Universal Shard gue Udah 90 Terus yang disini Common Universal Shard gue Udah 111 Disini gue punya banyak kan Sekitar 900 Tapi disini gue Nggak berencana untuk naikin ke Celebi Atau si Cernes ke bintang 8 dulu Karena Nanti Yang gue mau adalah Gue mau Ngambil salah satu dari Pokemon Primal Dan disini kan Kalo misalnya kalian ngeliat yang di Pokedex kan udah ada dua ya Udah ada Mega Requazaar Sama Primal Grodon Nah Tapi yang Mau gue ambil itu Adalah Primal Kyogre Nanti Ya Sekarang belum keluar gitu loh Nanti dia keluar Harusnya kalo nggak salah Bulan 5 Pas ulang tahun yang kedua Di game ini ya Makanya Ya Gue sama sekali Nggak Make Si Ini Legendary Universal Shard Gue sama Common Universal Shard Ini Common Universal Shard Gue Naikin dulu ya Sampai 20 Cukup kayaknya Oke Nah 920 Ini kan keliatan kalian banyak ya Sampai 900 Tapi kalo misalnya Dibagi-bagi sih Nggak begitu banyak gitu loh Ini dari 920 200 200 kan perlu dipake Untuk Mega disini Nah Mega Mega ini kan dia perlu 200 Untuk Legendary Universal Shard Ini aja tuh udah Membutuhkan banyak ya Terus dia membutuhkan Yang ini 50 juga Terus berarti Kalo misalnya gue Tadi ada 900 Kurangin 200 Berarti tinggal 720 Kalo mau naikin 1 Pokemon aja Mau dapetin 1 Pokemon X Plus aja Membutuhkan 80 Jadi 720 Dibagi 80 Itu kalian cuma dapet 9 Pokemon Jadi keliatannya banyak Tapi enggak Gue cuma dapet 9 doang Sedangkan disini Untuk mau Bikin Primal ini Kalian bisa liat Pokemon utamanya Harus bintang 11 Terus ini juga harus 100 Ini juga harus 80 Makanya Keliatannya Banyak Lumayan ya Tadi gue dapet Berapa 9 Pokemon X Plus lagi Tapi Untuk ngebikin 11 Ini kan susah banget Soalnya untuk Yang pertama Dari bintang 5 Ke bintang 6 Butuh 1 1 Terus habis itu Bintang 7 Ke bintang 8 Butuh 2 2 Terus bintang 9, 10, 11 Masing-masing butuh 3 Makanya disini banyak banget Apalagi gue juga butuh Untuk Ini 100 Ini Ini Sebenernya Pokemon X Plus Biasa Terus yang disini Butuh Kalo misalnya Si Groudon ini kan dia Fire sama Ground Si Kyogre itu Dia cuma bisa Menggunakan Pokemon Air Doang Makanya itu Lebih spesifik lagi Itu juga Alesan kenapa Waktu itu Kalo misalnya kalian Tau Gue ngambil Si Si siapa Si Si Palkia ini Mana Palkia gue Oke Disini udah ada Groudon Terus Nah ini gue ngambil Palkia Padahal Palkia ini Sama sekali Gak gue pake Karena Palkia ini Dia tipenya air Nanti bisa gue pake Untuk bahan Si Primal Grodon itu Sama kan si Ini Waktu itu gue ngambil Palkia Karena Salah satu nanti Apa ya Gue lupa ya Antara Primal Grodonnya Atau Si Es Green Ninja Yang membutuhkan Si Palkia ini Untuk Ngebuka bone Gitu loh Makanya ini gue juga Ngambil Ya itulah alesannya Gue jadi emang udah Persiapan Makanya Untuk Selebi Sama Makanya disini Si Diaga gue Juga gak Gue naikin Ke bintang 8 Terus disini Selebi gue juga Tetap bintang 4 Nanti Misalnya gue bilang Gue butuh Serneas Gue juga Serneas Cuma bintang 4 Karena ya Emang butuh Banyak banget lah ya Disini Mungkin Kalau misalnya Sedikit tips Untuk kalian juga Ya mungkin Kalian bisa Ngumpulin terus lah Dari yang Si ini Dari yang disini Biarpun disini Gak ada Pokemon air Tapi ya lumayan Oke Disini kan dapet Ini apa Dari arena Gak ada ya Oh iya gak ada Indigo Gak ada Di Union War Gak ada juga Mulai deh cross server ini Kalian dapet Growdown juga Tadi gue juga punya Growdown Berdasarkan hasil Dia ngumpulin Chart disini Fishing Dapet Kyogre PvP arena Dapet Diancy Cross server mall Dapet Lugia Ini ada ini lagi Kita beli lagi Nah pokoknya Semua yang ada S plus Disini Gue fokusin Untuk beli Sini juga Nah Udah 10 Beli lagi Biarpun ini Keliatan yang gak Berguna Tapi ya Ini berguna Untuk Itu gitu loh Untuk yang tadi Kan gue butuh Yang 100 Ini Untuk Mega ini Gue butuh 100 ini Makanya gue juga butuh Pokemon S plus Yang banyak banget Disini gue ada Satu juga yang udah berhasil Gue kumpulin Nah Ini dia Dark Ride Jadi ya disini Mungkin Sekalian aja gue langsung Praktekin ya Biar Keliatan serius Ini disini Ini untuk yang 100 Ini gue gak takut sih Soalnya ini kan Bisa Pokemon apa aja Langsung aja Pokemon Disini yang mau gue Ini Dark Ride Sama Oh enggak Satu-satu ya Bisa Yaudah Satu-satu Dark Ride Nah Dapet 10 Terus Atau lagi Kayaknya jangan Dark Ride Lagi lah ya Gue kasih Growdown aja Kayaknya Atau kasih Eh enggak deh Ini Pokemon Mana Dark Ride Lagi aja Ya Liat Ini gue udah Lumayan itu Tapi disini masih 20 Kalau misalnya tadi Gue Semua Pokemonnya Kayaknya tadi masih 5 Masih 50 Per 100 Gue masih butuh Banyak banget Makanya disini yang Shard Nah ini kan tadi juga penting ya Disini Nah Shard ini Yang kayak gini-gini Makanya gue ngumpulin Shard terus Terus disini Yang sebenernya paling gawat sih Ini kalian liat sih Di Pokedex gue Pokedex gue Gue belum punya Kyogre Tapi nanti gue mau ngambil Prima Kyogre Makanya ini kondisinya sih Gawat banget ya Gue Sampai sekarang belum punya Kyogre Cuy Ya disini gue udah berusaha Ngumpulin Shard dari Fishing Tapi disini bisa kalian liat Kita scroll ke bawah Shard Kyogre Gue nanggung banget Disini ada 79 Per 80 Masih kurang ya Satu Untuk dapetin si Kyogre Makanya dari si Kyogre ini Makanya Gue bilang yang tadi Gue gak bisa pake yang Komun Infrasil Shard Atau yang Legend dari Infrasil Shard ini Untuk Naikin Celebi Bintang 8 Ataupun Si Selebi Bintang 8 Karena ya Kondisi gue sih Gawat Soalnya gue sama sekali Belum punya si Kyogre Makanya Ya Nanti ini gue pake Untuk mau naikin si Kyogre Bintang 11 Atau nanti gue pake Untuk mau bikin Yang Shard Pokemon Air Ya pokoknya nanti Secukupnya aja Untuk Gue pokoknya Prima Kyogre Mudah-mudahan gue berhasil ya Nanti sebelum bulan Mei itu Gue udah Berhasil bikin Prima Kyogre Sama Kalau bisa Sama Tim-timnya juga Yang tim airnya gitu Terus Ya Itu aja sih Sebenernya untuk planning gue Mungkin kalau misalnya Kalian Mau yang Recana ngambil si Prima Kyogre Juga ya silahkan Disini Ya gue rasa sih Kalian ada baiknya Siapin dari sekarang sih Makanya itu juga Diamond gue Kalian nanya-nanya Gue mau ikut Bituar apa Gue Jawabannya Gue kayaknya gak ikut Bituar lagi Soalnya emang Waktunya udah mepet sih Keliatannya banyak ya Ada sampai 5 bulan lagi Sampai bulan Mei Tapi Ya Karena Setiap bulan tuh Kita dapet diamondnya terbatas Gue Masih mau nyimpen diamond Sebanyak-banyaknya Nanti kalau misalnya Ada Pokemon air Baru kita Nge-gacah lah Atau gimana Untuk gue juga Bahan untuk Mega itu Jadi ya Ini planning gue Sampai nanti ya 5 bulan Kedepan Untuk Ngedapetin si Prima Kyogre Mudah-mudahan gue Berhasil dapet lah Oke lah Kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax